Assalamualaikum Waalaikumsalam Udah siap? Ya Alhamdulillah Apa yang dirasakan sekarang? Rasa takut Rasa takut Sejuk 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 ya Tolong di Tolong dijelaskan sekali lagi Bagaimana keluhannya selama ini Yang selalu Kerap mengganti air Terus yang seringnya Saya Kalau berdekatan dengan lelaki Saya sering pusing Sakit kepala Kaki kiri Selalu panas Belum menikah Sampai sekarang ya? Iya Kalau mimpi Bersama laki-laki Apakah pernah Atau sering? Tidak Tidak Oke Ya sudah Mari kita mulai saja Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Yang memberi mimpi buruk Yang mengganggu ibadat Yang membuat Yang marah Mudah emosi Kalau terasa Tersangkut di Tenggorokan Dorong seperti ini Dorong ke mulut Bismillahirrahmanirrahim Min kulli Syai'i yu'zi Min syarri kulli Nafsin A'u'aynin Hasidin Allahu yashfiq Bismillahirrahmanirrahim Doktor Kalau saya Rukia Ikut yang Macam dokter Baca itu kan Saya baca sendiri Saya selalu gerak-gerak Bukul-bukul Sini Macam otomatik Kirilah Kiri Ini gerak sendiri ya Kalau saya Baca sendiri pun Yang saya ikut Dokter Bagi itu kan Yang ayat-ayat Rukia Dia gerak Kirilah Kiri Macam Ketumpar-tumpar Sini Ketuk-ketuk Alat sulit Ya sudah Mari kita lanjutkan Semoga Allah mudahkan Bismillahirrahmanirrahim 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 Keluar Yang ada di kepala Yang ada di tengkup Yang ada di pundak, di bahu Yang ada di dada Tepuk bahu kirinya Tepuk bahu kirinya Tepuk bahu kirinya, pakai tangan kanan Pakai tangan kanan Bismillah arki Min kulli syai'i yudhik Min syarikulli nafsin au'aynin hasidin Allahu yashfiq Bismillah arki Bismillah arki Min kulli syai'i yudhik Min syarikulli nafsin au'aynin hasidin Buruknya itu sejak kapan sebenarnya dialami? Mungkin sering dikejar itu sejak saya mula kerja, 2004. Bukan dari kecil ya? Enggak. Oke. Kalau saya, 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 dan sering apalah, saya masuk dalam bidang ini rasa malas, terus. Sekarang ini saya enggak boleh siap, skipsi saya enggak siap. Mas malas. Oke, mari kita lanjutkan. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. La shariqa lahuwabidhali kawmirtuwa anawwalul muslimin. Wa anahu kana rijalun minal insi. Yabuduna birijalim minal jinnifazaduhum rahaq. Inna shaytana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Inna ma yadu'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Baratum min Allahi wa rasulihi. Dalladhin aahatum min al-mushrikin. Qul inna salatin kuna suki wa mahyaya wa mamati. Bayi rabbil alamin. La shariqa lahuwabidhalika umirtuwa anawwalul muslimin. Keluar semua kearawal muslimin. Apa yang dirasakan sekarang? Ringan sedikit tapi masih agak bersih sih. Boleh. Tepuk tengkuknya. Baiklah. Wa anahu kata rijalum minal insi. Yabuduna birijalim minal jinnifazaduhum rahaqa. Inna shaytana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Inna ma yadu'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ashabis sa'ir. Baratum min allahi wa sudhihi lalladhin aahatum min al-mushrikin. Qul inna salati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La shariqa lahuwabidhalika umirtuwa anawwalul muslimin. Keluar yang ada di tengkuk. Yang ada di kepala. Yang ada di wajah. Yang membuat orang tidak suka. Yang membuat aura jadi gelap. Wa alayhi wa al-mushrikin. Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli shi'i wa ilayhi turja'oon. Yang masih berat. Kepala berat. Oke. Tepuk di tengah-tengahnya sini. Wa anahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalun min al-kinni fazaduhu rahaka. Inna shaitana lakum aduwum fattakhiduhu aduwa. Innama yadu'uhi bahu liyakunu min ashabi sa'ir. Bara'atun min allahi wa rasulihi lalladhin ahatun min al-fiikin. Qul inna salati wa suki wa mahiya wa mamati lillahi rabbil alameen. La shariika lahua ibi dhalika wa mirtuwa anna awalun muslimin. Qul inna shariika wa mirtuwa anna awalun muslimin. Wa mahu hilalihi wa mirtuwa anna awalun muslimin. Wa mahu hilalihi wa mirtuwa anna awalun muslimin. Keluar yang ada di tengkuk, yang ada di kepala, yang ada di dada, yang ada di perut, yang ada di perut. Siapa kamu? Kamu yang ganggu dia? Kamu tinggal di kepalanya ya? Kamu dari bom? Di kemaluannya? Kamu dari bomo kak? Kamu di suruh bomo? Apa tugasnya? Kamu ngerti bahasa Indonesia nggak? Kamu paham cakap saya? Lidahnya panjang. Lidahnya panjang. Dia gunting. Dia gunting. Dia baca Quran. Kamu kalau dia baca Quran kamu? Saya sembahyang. Kalau dia sembahyang, dia baca Quran, kamu kemana? Sampai yang malam ini orang rajin ini. Dia bisa diganggu. Dia tidak lulus. Dia tidak kawin. Hilang. Tadi setengah sadar ya? Saya sadar. Saya sadar. Saya nggak mau bicara. Saya tahan tapi dia boleh. Boleh kontrol. Ya, saya kontrol. Saya tidak mau kerasukan. Oke. Saya pikir ini Saka. Ternyata bukan. Oke, kita hancurkan. Insya Allah. Terima kasih. Asyadu. 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 Lepas jantung. Lepas jantung. アwen Yara Al-Wadim. Asyadu. We'nnieu. Oke, ayo kita coba lagi Ikuti saya Sikit, masih sikit Sikit, masih sikit Wah, wah, syahat Adna Adna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Kamu pergi, keluar dari badannya Pergi ke masjid, pergi ke masjid Di dekat rumahnya, keluarlah mulutnya Fasubhanalladhi biyadihi malakutu kulli shayhi wa ilaihi turja'un Fasubhanalladhi biyadihi malakutu kulli shayhi wa ilaihi turja'un Mau masuk Islam juga? Kamu binatang gak? Oke, ya sudah Panas, padan orang panas Iya, panas kan? Ayo ikuti saya Ikuti saya Alhamdulillah Rasulullah Rasulullah Ini banyak di jantung Suara-suara semua Kepanasan Ya Kepanasan di badan orang ini Dorong ini, dorong ini Ayo cepat Fasubhanalladhi biyadihi malakutu kulli shayhi wa ilaihi turja'un Fasubhanalladhi biyadihi malakutu kulli shayhi wa ilaihi turja'un Fasubhanalladhi biyadihi malakutu kulli Kakinya tersangkut di jantung Kakinya tersangkut di jantung Tak boleh keluar Dorong, dorong Tolong, dorong Ayo dorong Kakinya tersangkut di jantung Ayo, ayo, ayo Putus, putus Kakinya tersangkut di jantung Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo Ayo Tolong, dokter Kakinya tersangkut di jantung Ayo, ayo Ayo, ayo Ayo, ayo Ayo, ayo Apa yang dirasakan sekarang? Jantung tadi panas Jantung panas tadi Tapi sudah kurang Kurang Alhamdulillah Ada air minumnya disitu? Iya, ada Ambil Dekatkan seperti ini Dekatkan mulut Seperti ini Buka Buka Tutupnya bukan Dekatkan ke mulut Dekatkan ke mulut Bacakan surah Al-Fatihah Satu kali Silahkan Dekatkan ke mulut Ambil airnya sedikit Tuangkan di telapak Sedikit Sabukan ke wajah Dorong ke mulut Dorong ke mulut Besar dorong Panas Panas Awang ngerti gak? Panas Panas Kamu yang di wajah ya? Iya, kenapa kamu mau tolong dia? Ikut saya masuk Islam Saya dapet apa? Wabashirilladzina amanu Wa amilu salihati Anna lahum jannatin Tajri min tahtihal anha Alham Udara Kudukan Kudukan berdarah Tapi kenapa orang ini Bisa jumpa? Baca Yasing Terus dia jumpa Saya tersizin Allah Dia lihat saya di Youtube Kau kenapa Kau kenapa Kau kenapa Kau Kau kenapa? Tolong dia Tapi Terima Islam Saya dapet apa masuk Saya dapet apa masuk Islam Nah, dengarkan Ayo bilang Iya, saya ceritakan ya Wabashirilladzina amanu Mutahara Wahum Itu balasannya Kalau kamu beriman Ayo Asyadu 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 Ilaha Ilaha Illallah Wa'ashirilladzina amanu Wa'ashirilladzina amanu Wa'ashirilladzina amanu Dorong ke mulut Usap wajahnya Dorong ke mulut Usap wajahnya Usap wajahnya Usap wajahnya Ganti-ganti Ganti-ganti Kamu keluar dulu Kamu keluar Biar dia yang di kaki yang ngomong Kamu kan udah masuk Udah baca syahadat Kamu keluar Wa'ashirilladzina amanu Walahu Uyuh Uyuh Selatan Ayo ikut saya masuk Islam Coba ikut ini orang Terus Baratum min Allahi wa rasulihi Lalladzina ahadu minal musyrikin Baratum min Allahi wa rasulihi Lalladzina ahadu minal musyrikin Baratum min Allahi wa rasulihi Lalladzina ahadu minal musyrikin Baratum min Allahi wa rasulihi Lalladzina ahadu minal musyrikin Asyadu Asyadu Kamu pimpin teman-temanmu Kamu ucapkan syahadat ikuti saya Ramai Ini ribuan ini Ikuti saya Asyadu 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 Allah Ilaha Illallah Wa asyadu Kamu tenang Kamu ini yang sering ganggu dia Ayo sini Keluar semua Keluar Keluar Ayo Panas 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 Nya baca Al-Quran Ayo 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 Kita ulangi Ikuti saya Jangan tak gitu Kalau mengucapkan syahadat Ikuti saya Asyadu Asyadu Allah Allah Ilaha Ilaha Illallah Wa asyadu Wa asyadu Wa asyadu Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Alhamdulillah Selamat datang ke dalam Islam Silahkan pergi ke majid di dekat rumah orang ini Keluaran mulutnya Keluar semua yang ada di kaki Yang ada di kemaluan Yang ada di perut Yang ada di dada Yang ada di wajah Semuanya keluar Alhamdulillah Silahkan minum airnya Apa yang dirasakan sekarang Alhamdulillah Banyak Kayaknya banyak ya Allahuakbar Letakkan tangan di perutnya Letakkan tangan kanan di perutnya Dorong ke dada Lalu ke leher Terus ke mulut Aya Dorong ke mulut Fasubahan Fasubahan Alladhi Biyadihi Malakutu Kulli Shai'i Wa ilaihi Turja'un Ya Jari saya sakit Keluar Keluar Lalu Lalu oke, sekarang letakkan tangan di kepalanya usap-usap seperti ini tarik ke belakang ke bawah dorong ke depan, dorong ke mulut keluar lewat mulut yang ada di kepala keluar sisa-sisa yang masih ada lewat mulut, dorong ke belakang Alhamdulillah Apakah badannya terasa lebih ringan sekarang? Apakah ada rasa sakit di perut bagian bawah? Ada ya? Dengan ibu jari kaki depan kiri Oke Ibu jari kakinya dulu aja Dicabut Cabut gini Cabut Keluar yang ada di ujung kaki Ayo Aishhadu Aikuti saya Aishhadu Allah Ilaha Ilallah Wa ashadu Wa ashadu Anna Allah Muhammadan Rasulullah Rasulullah Silahkan keluar Ikut teman-temannya yang sudah masuk Islam tadi Keluarat mulutnya Dorong ke mulut Dorong ke mulut Fasubahana Adi biyadihi Malakutu kulli syai'in Wa ilahi hitur Wa ilahi hitur Ini Keluar lewat ujung jari Keluar lewat ujung jari Dengan izin Allah Keluar dengan izin Allah Fasubahana Alim Walahuma sekena Fil-layli Wal-nahari Masih ada yang kafir Masih ada yang kafir Kalian di badannya Kalian di badannya ini Ya susah ya Dia rajin ibadah Soalnya Alhamdulillah Bomoh kamu itu ya Lokal sana Dari mana Bomohnya Ya udah Ya udah Ya udah Nggak usah disebutkan Intinya lokal Dari sana kan Gitu aja Kemampuannya ya Ya udah Ayo ikut saya masuk Islam Ayo Iya Nggak enak Ikuti saya Ash Hadu Allah Ash Hadu Allah Allah Ilaha Ilaha Ilallah Wa Ash Hadu Anna Muhammadan Rasulullah Allah Allah Keluar Laat mulut Fasubhana Subhana aladhi biyadihi malakutu kulli şey'i wa ilayhi turja'un. Fasubhana aladhi biyadihi malakutu kulli şey'i wa ilayhi turja'un. Alhamdulillah. Ya rasa tidak nyaman. Sininya berat? Di pundak kirinya berat? Enggak, Alhamad. Selesai aja. Cuma ada wakala tiga-tiga berat. Ya, tepuk kepalanya. Sininya tengah-tengah. Tepuk. Keluar lewat mulut yang ada di kepala. Semuanya keluar. Letakkan tangan kanan di bahu. Di sini. Minta kepada Allah supaya yang ada di situ keluar lewat ujung jari. Ya. Torong ke ujung jari. Torong ke ujung jari. Fasubhana aladhi biyadihi malakutu kulli şey'i wa ilayhi turja'un. Keluar lewat ujung jari. Fasubhana aladhi biyadihi malakutu kulli şey'i wa ilayhi turja'un. Keluar lewat ujung jari. Keluar lewat ujung jari. Soalnya masih berat. Ya. Kurang. Tapi masih? Ayo tepuk lagi. Kalau tangannya gerak. Ya. Kalau tangannya gerak berarti dia di kepala bukan di tangan. Bukan di tangan. Ya. Soement. Berarti dia di kepala bukan di tangannya. Ayo. Tempuk kepalanya. Tepuk-tepuk Tepuk-tepuk lebih kuat lagi Tepuk-tepuk lebih kuat lagi Tepuk-tepuk lebih kuat lagi Disiksa ya selama ini Tepuk-tepuk lebih kuat lagi Tepuk-tepuk lebih kuat lagi Tepuk-tepuk lebih kuat lagi Tepuk-tepuk lebih kuat lagi Keluar lewat mulut Terima kasih telah menonton! Insyaallah banyak sekali Tepuk-tepuk lebih kuat lagi Terima kasih telah menonton! Tepuk-tepuk lebih kuat lagi Tepuk-tepuk lebih kuat lagi Tepuk-tepuk lebih kuat lagi Tepuk-tepuk lebih kuat lagi dikejar di laut oh pakai speedboat gitu kah enggak juga berenang gitu mimpi air mimpi air berarti mimpi air lari apa yang dirasakan sekarang jantung macam ada sesuatu kita cek lagi bismillah a'udhu billahi minash shaytani rajeem wa'atbawu ma tatlu shaytani ala mulk islayman wa ma kafara islayman wa ma kafara islayman wa ma kafara islayman wa ma kafara islayman alimu na nasa sihra wa ma unzil ala al malakayn jitabila haru taqfud wa ma yuallimani min hajtai yakuul ma inna ma nahnu fidnatum fa la takfur fa yata'alamun minhuma ma yufarqoon bihi bayna almar'i wa zawjih wa ma hum bidharin bihi min ahad illa bi-idhnillah wa yata'alamun ma yaduruhum wala yonfa'uhum wa lakad alimu laman ishtara ma lahu fi'l-afirati min khalaq wala bi'sa ma sharaw bihi arfusahum lahu kanu ya'alamun dorong ke mulut dorong ke mulut iya dorong ya tuhan lewat mulut fa subahana alladhi biyadihi malakutu kulli shi'i wa ilaihi turja'oon dorong ke mulut dorong ke mulut lewat mulut semuanya keluar yang ada di dada yang ada di dada yang membisikkan was-was yang membuat takut keluar lewat mulut yang tersangkut di leher tak beth Kalau Malaysia apa bahasanya capek juga Letih ya letih Penat Awak penat ke Penat pun Teruk sangat lah Teruk betul Apa yang dirasakan sekarang Capek Capek ya Untuk menyempurnakan terapi ini Saya sarankan untuk mandi air rukyah Mandi air rukyah Ini karena sudah lama dan Kayaknya jinnya banyak ya Tadi Itu aja udah berapa yang Tadi ucapkan syahatnya Wallahu'ala Mandi air rukyah itu untuk Membersihkan badannya Jin yang datang lewat sihir Itu akan Oh gini Sihir yang di Sihir ketika dia Sudah masuk ke badan kita Ada dua efek yang akan terjadi Yang pertama efek primer Efek primernya Efek apa kok Primary 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 effect Dan secondary effect Dicatat kan Insya Allah Ya boleh Boleh aja kalau mau dicatat Primary effectnya itu adalah Sebagaimana yang Ditesan Atau diminta oleh Orang yang Membeli sihir itu Misalnya Tujuan utamanya Primary effectnya itu Misalnya Pasien Ingin dicelakai Misalnya Biasanya jinnya kan bilang Ini orang mau dibunuh Misalnya Itu primary Tujuan utamanya itu Primary effect Efeknya itu ya Semua yang berkaitan dengan Kematian Kalau kita tidur Kita mimpi Di Mimpi tentang Kematian Mimpi bertemu Orang yang sudah Meninggal Mimpi melihat orang yang hidup Meninggal Atau mimpi melihat Diri kita meninggal Mimpi berada di kuburan Semuanya tentang Kematian Ketika kita bangun Ketika kita terjaga Di siang hari Kita dibuat Seperti orang mati Tidak punya Tidak punya Motivasi Hilang semangat Badan terasa Berat Tidak fit Malas Seperti orang mati Itu Primary effectnya Sedangkan secondary effectnya Adalah Yang dirasakan adalah Tanda dan gejala Gangguan jin secara umum Tanda dan gejala Gangguan jin secara umum Gangguan ibadah Misalnya sholat Tidak khusyuk Sering lupa rakaat Lupa bacaan Mudah emosi Was-was Kemudian sering merinding Gusbam Atau Merasa Menjadi sensitif Ketika berada di suatu tempat Yang ada jinnya Orang yang ada sihir di badannya Dia akan jadi sensitif Misalnya masuk ke sebuah Ruangan atau gedung Atau melewati suatu jalan Pokoknya Kalau orang itu berada di tempat Yang ada jinnya Biasanya dia akan merasakan Atau jin-jin yang ada di tempat itu Menjadi berani mengganggu dia Sehingga dia disebut Dia menjadi rentan Itu efek sekunder Dari sihir Atau Yang ditimbulkan oleh jin Yang mengerjakan sihir itu Kalau efek primernya Untuk membuat Untuk menghalangi menikah Misalnya Ya Orang itu akan terhalang menikah Usianya sudah Semakin bertambah Tapi dia belum menikah Orang melihatnya Nampak seperti tua Misalnya Atau dia terlihat jelek Atau dia terlihat menakutkan Atau terlihat menjijikan Kalau dia Tidur Mimpinya Biasanya berkaitan dengan air Atau toilet Atau tempat sampah Kalau jinnya Menyerang dalam mimpi Biasanya dalam bentuk ular Mimpi ular Atau Mimpi ular itu Boleh jadi Juga Menandakan bahwa Sihirnya Menggunakan buhul Menggunakan Mukot 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 itu Tali Yang disimpul Ini Mukot namanya Mukot Saya dok Jumpa Kuku berdarah Jumpa apa Kuku berdarah Kuku berdarah Dalam krim muka saya Dalam krim muka Kuku berdarah Kuku berdarah Kuku berdarah Kuku manusia Atau kuku hewan Kuku manusia Kuku manusia Kuku kaya kuku kita Kuku berdarah Oke Saya lanjutkan ya Nah Kalau Jin itu Sudah ada Di badan Kemudian Sudah setahun Dua tahun Tiga tahun Dia ada di badan kita Secara gaib Dia Mengotori Badan kita Dia membuat Kerusakan Dan mengotori Badan kita Pernah dengar Hadis Nabi Tentang Orang yang Telinganya Dikencingi Syaitan Ya intinya Seperti itu Maksud saya Jin itu Bisa Mengotori Tubuh kita Sebagaimana Yang Nabi Disampaikan Bahwa ada Orang yang Dikencingi Oleh syaitan Telinganya Saya tidak Tahu ya Itu apakah Secara Zahir Atau itu Hanya Ungkapan Ibaratnya Begini Misalnya Rumah kita Itu Dimasuki Ayam Rumah kita Dimasuki Ayam Dua atau Tiga ekor Dia berada Di rumah kita Selama Beberapa hari Katakanlah Dan kita Tidak kuasa Untuk Menghala Di dalam Rumah Dia Ayam-ayam itu Akan membuat Kerusakan Memecahkan Kerabotan Property Kemudian Mereka Buang kotoran Di rumah kita Sehingga Rumah kita Penuh dengan Kotoran ayam Bau Ada telapak Kakinya Nah itu Makanya Setelah Ayamnya Dikeluarkan Setelah Ayamnya Dikeluarkan Rumahnya Harus tetap Dibersihkan Rumahnya Harus Dibersihkan Kotorannya Dibuang Disapu Dipel Dibersihkan Itu Maksud saya Ketika Pasien Sudah Di Rukia Kalau Sihirnya Sudah Lama Atau Gangguan Jinnya Sudah Lama Atau Jin Yang Menetap Di Badannya Sudah Lama Diperlukan Mandi Dengan Air Rukia Untuk Membersihkan Badannya Dari Sisa Sisa Itu Itu Maksud Saya Setelah Ini Lakukan Mandi Dengan Air Rukia Selama 12 Hari Nanti Cara Membuatnya Saya Kirimkan Lewat Whatsapp Caranya Mudah Nanti Tinggal Dibaca Dibaca Ikuti Teknis Ya Cukup Untuk Malam Ini Ya Untuk Apoyment Minggu Depan Bisa Lagi Boleh Rukia Lanjutan Boleh Nanti Saya Lihat Schedule Yang Free Oke Oke Semoga Allah Mudahkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga sebanyak Hera isa